Halo semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Youtube Dapur Ibu Nfirafi Di video ini, saya mau buat channel yang buatnya mudah, rasanya enak dan kenyal banget Mau teg cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel Youtube Dapur Ibu Nfirafi Dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 100 gram gula merah Boleh juga gula merahnya disisir halus supaya cepat larut Lalu masukkan 125 ml air 1 sendok makan tepung maizena Kemudian ini siap untuk dimasak Masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk sampai gula merahnya larut Airnya mendidih dan mengental Sambil diaduk sampai gula merahnya Ini sudah mendidih, gula merahnya juga sudah larut semua Sudah mengental juga, kemudian matikan api kompornya lalu ini diangkat Disini saya sudah siapkan wadah dan saringan Lalu saring larutan gula merahnya tadi Setelah disaring, ini disisihkan dulu Setelah itu siapkan 100 gram tepung terigu atau 10 sendok makan Ini enggak penuh seperti ini Dan enggak terlalu rata Seperti ini Per 1 sendok makannya seperti ini ya Sebanyak 10 sendok makan 10 sendok makan tepung tapioca Ini agak tinggi ya Sedikit seperti ini Seperempat sendok teh garam Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan 150 ml air hangat Ini dimasukkan sedikit demi sedikit Sambil adonannya diaduk Sampai adonannya itu menyatu dan bisa dibentuk Jadi banyaknya air ini bisa kurang dan bisa lebih Dimasukkan sedikit demi sedikit aja Hasilnya itu seperti ini Ini adonan saya juga agak sedikit kelembekan Tapi enggak terlalu kelembekan Masih bisa dibentuk dan diuleni seperti ini Setelah itu disini saya udah siapkan wadah Ini adonannya mau saya bagi menjadi 2 bagian Yang satu saya mau kasih warna hijau Ini saya masukkan pewarna makanan hijau Sebanyak 5 tetes Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Ini udah tercampur rata Kemudian ini disisikan dulu Dan yang satunya lagi Saya mau kasih pewarna pink Saya masukkan juga sebanyak 5 tetes Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Ini udah tercampur rata Ini udah selesai Kemudian panaskan air di dalam panci Sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Ambil adonannya Sebesar kelereng Kemudian ini dibentuk seperti ini Setelah dibentuk Masukkan ke dalam air yang udah mendidih Lakukan sampai semuanya selesai Jadi setelah dibentuk itu Langsung dimasukkan ke dalam air mendidih Supaya adonannya itu gak lengket Adonannya ditunggu sampai mengapung Kalau adonannya udah mengapung dan naik ke atas Tandanya adonannya udah mateng Dan siap untuk diangkat Lakukan sampai semuanya selesai Adonan yang berwarna pink juga sama ya Dibentuk dan dimasukkan ke dalam air mendidih Seperti ini Dan ditunggu sampai adonannya mengapung Kalau udah mengapung Tandanya adonannya udah mateng Terima kasih telah menonton! Ini udah mengapung semua Ini tandanya udah mateng Dan ini siap untuk diangkat Di sini saya udah siapkan 150 gram kelapa parut Dan saya tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam Ini kelapanya saya ambil yang bagian putihnya aja Kelapanya ini gak saya kukus dulu Karena cenilnya mau langsung dimakan Kalau kalian mau kukus dulu juga boleh ya Lebih bagus Supaya kelapanya tahan lama Kemudian masukkan cenil yang udah mateng tadi Ke dalam kelapa Dibalurkan dengan kelapa Seperti ini Setelah itu Ini diangkat dan diletakkan di atas piring Terima kasih telah menonton! Setelah itu Sirem bagian atasnya dengan larutan gula merah yang udah dibuat tadi Untuk banyaknya sesuai selera Ini makin banyak makin enak Setelah selesai Ini siap untuk dihidangkan Ini dia Cenilnya udah jadi Cantik banget Warnanya bagus Ini saya mau cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini enak Kenyal banget Lembut Manis Manisnya juga Mantep banget Enak Pas banget Gurih dari kelapanya juga Dapet Ini enak banget Udah lama saya gak makan cenil Jadi tadi kepikiran untuk buat sendiri Ini enak banget Kalian wajib cobain Dan jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Dan Bersambung Daaah Terima kasih.